Sementara itu pemirsa KPD Provinsi Gorontalo bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo didampingi lembaga penyiaran daerah Provinsi Gorontalo menggelar acara sosialisasi analog switch off dan pendistribusian stop box di Kabupaten Bua Lemo. Sosialisasi tersebut berlangsung di kantor camat di Lamuta. Kegiatan sosialisasi analog switch off atau ASOI yang berlangsung di kantor camat di Lamuta Kabupaten Bua Lemo dihadiri oleh Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, AW Talib bersama anggota KPID Gorontalo serta lembaga penyiaran swasta yang ada di Gorontalo. Sosialisasi ASO dan pendistribusian stop box di Kabupaten Bua Lemo adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang proses analog ke digital. Dengan beralihnya analog ke TV digital, masyarakat bisa menikmati siaran TV yang bersih, jernih, dan canggih dengan menggunakan stop box yang akan diberikan secara cuma-cuma oleh lembaga penyiaran kepada masyarakat miskin melalui data Kominfo dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, AW Talib menyampaikan agar masyarakat penerima stop box kiranya dapat menyiapkan TV dan antena UHF yang menjadi syarat utamanya. Ketentuan di dalam perjanjian kerjasama antara media, PS dengan Pominfo, itu ada ketentuan-ketentuan yang tidak punya televisi akan dilewati, tapi yang sudah mungkin juga statusnya sudah tidak lagi layak lagi diberikan. Tapi akan ada pengalihkan kepada mereka yang ada pada wilayah-wilayah yang tidak blank, seperti yang ada siaran, yang kemudian ada televisi. Itu sudah masuk dalam perjanjian kerjasama, akan sudah didantangkan secara bersih. AW Talib berharap agar peralihan TV analog ke TV digital akan tuntas di tahun ini, agar masyarakat Gorontalo bisa menikmati siaran TV yang bersih, jernih, dan canggih. Alhamdulillah bahwa KPID teman-teman juga ikut sama-sama di dalam melakukan edukasi kepada masyarakat persiksi lewat dalam rangka pengalihan-peralihan kepada migrasi sit-op ini, untuk TV digital, dan untuk Provinsi Gorontalo ya, kita berharap bahwa akhir tahun ini ya harus tuntas semua itu. Jadi analog kebetulan sudah di-sweep out. Dari Kabupaten Buah Lemung, Tim Liputan, AY News melaporkan.